Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Semoga teman-teman selalu diberi Kesehatan Lahir dan batin Dan rezeki yang tentunya Berlimpah, amin Oke, pada pagi hari ini Saya Ada kegiatan Kebun Untuk memanen Kopi Yang Saya tanam Sekitar sudah berumur Dua tahunan Dua tahunan lebih Dan alhamdulillah Sudah berbakti Sudah menghasilkan kopi Yang sangat bagus ya teman-teman Gimana penampakannya Simak terus videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ya teman-teman Nah ini penampakannya Teman-teman Ini merupakan Salah satu kopi Yang saya tanam Berjenis kopi lampung Ini sudah Siap Panen Ya ini Belum ditekan saja Sudah rontok ya teman-teman Ini menandakan Bahwa kopi lampung ini Sudah tua dan sudah Siap untuk Dipanen Mungkin teman-teman di Kebunnya masing-masing juga Menanam ya Kopi lampung ini Karena Kualitasnya sudah terjamin Dan Aroma kopinya Sangat enak Sangat cocok Disajikan pada Waktu Hujan Ataupun Untuk teman ngobrol ya Teman-teman Oke Saya Langsung akan Memanen ya Metode yang Saya pakai Untuk memanen ini Cuman memetik Kopi-kopi Yang sudah tua ya Yang sudah berwarna merah Seperti ini teman-teman Jadi Kopi yang Masih hijau Seperti ini Saya biarkan dulu Agar Kualitas rasanya Bagus Oke kita Panen sedikit demi sedikit ya Kita masukkan ke wadah Kita petik yang merah-merah saja Yang hijau Biarkan Ditinggal saja Nanti kalau sudah tua Bisa kita petik lagi Seperti ini teman-teman Sangat bagus ya teman-teman Besar-besar Dibandingkan dengan kopi jawa biasa Ukuran kopi lampung ini Justru lebih Cenderung lebih besar ya Teman-teman Sangat besar-besar Biasanya kalau kopi ini Saya pupuk menggunakan Pupuk kandang biasa ya Tidak menggunakan pupuk kimia Dan ini Pohon kopi ini Sengaja saya bikin pendek Karena Meringankan Tenaga ya teman-teman Jadi Setiap Ada tunas yang Tunggu di pucuk Saya Pangkas Dan batang yang ini Selalu hidup Dan menghasilkan kopi yang Berkualitas Teman-teman Mungkin kalau untuk kopi lampung yang Saya tanam yang Disini Saya amati belum terlalu bagus ya Karena Tekstur tanahnya ini Bekas Sawah ya Jadi Kalau memasuki musim kemarau itu Biasanya Tanahnya Sangat keras Dan mungkin Tidak Bagus untuk Pertumbuhan kopi ya Karena kopi Biasanya cenderung Menyukai Tanah yang Sedikit gembur Dan Suhu udaranya Dingin Ini sudah Hampir selesai Tinggal pindah Kesana ya Teman-teman Ini Situasi Hari ini Cuacanya sangat Cerah Dan sangat Bagus Untuk Pemanen kopi ya Bisa dilihat teman-teman Saya petik yang Berwarna merah saja ya Biasanya kalau Yang hijau Kalau dipetik Dan sudah diolah itu Bisa merusak Rasa Dan Mengurangi Kenikmatan Kopi tersebut Oke teman-teman Sekian dulu Video saya Saya akan lanjut Memanen yang Pohon kopi yang lain Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Ya teman-teman Saya akhiri dulu Video Pagi ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa